Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengomentari kunjungan Bapak Prabowo menjenguk Ibu Ani Yudhoyono sehari sebelum wafat beliau Di rumah sakit sementara Pak Prabowo sendiri Baru check up kesehatan di Dubai Kemudian menjenguk ibu rumah ibu Anidi Yang tengah sakit di rumah sakit di Singapura Alangkah enaknya Orang yang memiliki fasilitas kesehatan Yang cukup Tetapi waktu itu saya masih ingat Polak balik saya mengantar ibu saya almarhum Usianya 85 itu berangkat Jam 6 Ke rumah sakit Umum Depok Kalau berobat Itu terus nanti pulang lagi jam Sampai rumah lagi jam 3 sore Ya seharian di rumah sakit Karena pakai asuransi kesehatan sebagai pensiunan sipil Tentara TNI AD Ini berbeda memang Pelayanan kesehatan untuk orang-orang yang Yang memang penghasilannya sederhana begitu Rakyat biasa itu memang agak mengalami kesulitan ya Dalam pelayanan kesehatan di negeri Indonesia Negrinya sendiri Padahal ibu saya sudah menjadi pegawai negeri itu Sejak gadis ya Jadi sekitar 35 tahun Tapi saya cukup prihatin kalau Mengantar ibu saya itu Pertama-tama juga kursi rodanya harus masuk angkot Ya Kemudian Menunggu Diterpaksa menunggu di luar Di teras rumah sakit Kalau Menunggu Di dalam itu Tidak ada Apa Panas udaranya Nanti biasanya Jam 11 Kadang jam 1 Baru Dokternya itu Baru datang Ya Tapi kita harus datang Sekitar pukul Jam berapa ya Jam 7 kira-kira Sekarang ngantri toh Nomornya juga Malah nomornya itu Kita Ambil dulu sebelum subuh Belum buka Kita sudah pesen nomor Sebelum nomor Urut maksudnya Terus nanti jam 6 Saya Ngantri Diri gitu Terus Supaya dapat nomor Ya begitulah Kisah Seorang rakyat Yang Mengalami kesulitan Lain kesehatan Khususnya untuk orang-orang tua juga Kasian ya Banyak orang tua serupa yang Bisa pulang sampai Sore Apalagi yang dari tempat jauh Malah Kalau Pas dapat obat Saya dengan terpaksa Harus memulangkan Ibu saya dulu Jam Jam 3 Karena obatnya nanti Baru selesai sekitar jam 5 Atau jam 6 sore Apoteknya disitu Ya Subhanallah Alangkah Susahnya ya Mendapatkan pelayanan kesehatan Di rumah sakit Dan Sementara Prabowo Check up Karena memang Termasuk Kelompok Kelas menengah Yang Sukses begitu Secara ekonomi Tentu Berangkat dari Halim Ke Dubai Naik Jet Carteran Pesawat jet Bukan pesawat reguler Dari Sukarno-Hatta Tapi dari Halim Dengan menjawab Pesawat jet Dan Check up Di Dubai Mungkin di rumah sakit Yang terbaik Di dunia Sementara Ibu Ani Juga Ketika di jenguk oleh Prabowo Mungkin mula gak ketemu ya Tapi Hanya mendoakan Supaya sehat Tapi sudah bertemu Dengan SBI Di Singapur Dan saya lihat videonya Ketemu juga dengan Hatta Rajasa Dan mendoakan Ada wawancara sedikit Mendoakan Untuk kesehatan Ibu Ani Jadi inilah Potret Indonesia Dari segi Pelayanan kesehatan Dan sekarang Yang Yang secara umum BPJS BPJS itu juga Membikin Orang-orang yang Yang Apa Rakyat biasa itu Sekarang juga Mengalami kesulitan Untuk Sekedar Robat ya Karena banyak obat Obat yang harus Ditebus sendiri Malah ada cerita Kalau Dirawat Itu paling lama Tiga hari Kalau mau masih ada Perawatan lanjutan Itu harus keluar dulu Dari kamar Tiga hari Kemudian Harus daftar lagi Supaya bisa Dirawat Lagi Luar biasa ini Masalah kita Jadi saya Jadi saya kira Tugasnya Pemimpin negeri ini Untuk membereskan BPJS Sehingga Bisa dijangkau oleh Rakyat dengan Cara yang lebih Terhormat Dan rakyat Yang sudah Susah karena sakit Tidak ditambah Tidak ditambah susah Karena pelayanannya Yang menyusahkan Muka-muka Dengan Dengan contoh Dirawatnya Sebelum wafatnya Bu Ania Dirawatnya selama Dari Februari Maret April Mei Juni Tiga bulan Kira-kira Di rumah sakit Yang terbaik Di Singapura Dan juga Kejadian Check up Kesehatannya Bapak Prabowo Mungkin di rumah sakit Yang terbaik Di Dubai Itu menjadi Cermin buat Buat para pemimpin Betapa Pemimpin Tidaknya bisa Merabah Perasaan Rakyat yang dipimpin Yang mengalami Kesulitan Di dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Jadi sistem BPJS Memang harus Di Di Apa Diperbaiki Secara agak Radikal Sehingga dia BPJS Itu berpihak Kepada Rakyat Dan Dalam Konteks ini Negara Seharusnya Tidak mengambil Untung Dalam Kegiatan BPJS Dan justru Harus memberikan Apa Sejahteraan Kepada rakyat Yang dibilang Kesehatan Karena negara Didirikan Pemerintahan Diadakan Untuk Mesejahterakan Rakyatnya Sendiri Dan Bukan Untuk Menyusahkan Rakyatnya Yang sedang Kesusahan Karena ditimpah Aneka Macam Penyakit Saya Yudi Pramuko Youtuber Dari Parung Tukang Donut Dari Parung Youtuber Tertua Di semester Auzubillah Minashantanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul Auzubi Rabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas Min Sharril Waswasil Akham Nas Alladhi Waswil Sufi Sudur Nas Nas Minajil Mati Wan Nas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih